Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Canggaginanjar Vlogs tentang gaya hidup seorang pekerja IT Berbagi pengalaman, tips dan trik untuk kalian Kali ini bahas sepeda yang abang saya baru beli ya Kita lihat Sebelum dimulai, subscribe dan like ya bagi yang belum Semoga Youtuber Indonesia yang berkonten positif terus maju Terima kasih telah menonton Oke cerita belinya Nah ini udah surfing-surfing di internet Jadi tau sendiri sepeda lagi laku banget Jakarta, Bandung Ya bisa dibilang si Indonesia lagi pada cari sepeda Udah cari-cari Hasilnya, ultimate nya ya ini Model ini Jadi Rubik Invoker by United Nah ini sekarang udah mulai langka barangnya Jadi orang-orang yang memang berbisnis di bidang sepeda Mereka beli ya dioper ke pulau-pulau mungkin atau ke se-Indonesia lah Jadi ini udah mulai langka Ya untung aja dapet Nah ini belinya online Dapet di harga 3,7 Tokonya di daerah Cikarang Jadi abang saya itu kan dia pemula Pemula cari sepeda Ya cocok buat dia Karena dia beratnya itu 110 kg Tadinya mau sepeda lipat Tapi gak jadi Akhirnya MTB ini yang dia pilih Kenapa beli sepeda ini Awal mulanya dia itu Beli London Jadi yang merek London Buat anak dulu Jadi kalau sepeda yang buat Anaknya dia itu kan beli 2 Jadi London taxi Yang satu buat 4-6 tahun Yang satunya buat Umur 6-10 tahun Setelah beli buat anak Oh nanti saya juga ada reviewnya ya Klik link yang di atas Jadi beli buat anak Akhirnya istri juga Mau sepedahan Nah istri Abang saya dapet yang Sepeda lipatnya Sepeda lipat London Nanti lihat juga linknya Saya review juga Nah akhirnya yang buat dia Ya ini Karena katanya Kalau sepeda lipat Buat Pengendaranya yang Berat badannya 110 kg itu Harus Yang lumayan mahal ya Jadi speknya itu Harus yang benar-benar Kerangkanya itu Yang keras Yang kuat Akhirnya dia pilih Mountain bike Nah kalau dia sih Jawabnya kenapa Beli Yang sepeda jenis ini Dia bilang Untuk harga Yang paling gahar Yang paling bentuknya Itu juga Bagus Terus memang Terlihat Sudah Keren Ya ini Kita unboxing ya Kita Bukan unboxing sebetulnya Kita lepasin si Safety nya Pas lagi di logistik Oke sekarang Kita buka ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jukur N своей Sampai Yang Sampai E Selamat menikmati 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 kita lihat lagi selamat menikmati 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 dari saya nih ini saya aja tinggi 183 berat badan saya 78 kg badan saya sudah lumayan gambot tinggi tapi enggak terlalu lebar sih yang enggak usah nah seperti ini menurut saya kurang besarnya untuk mountain bike sepertinya menurut saya kurang enak mungkin saya juga sudah terlalu terbiasa dengan sepeda fiksi saya yang lumayan besar framenya ya Oke kekurangannya ya kalau kekurangannya menurut saya di krengnya ini krengnya nanggung banget jadi kalau gemes banget sih mendingan diganti jadi ganti kreng yang lebih bagus yang aluminium terus yang memang bentuknya juga lebih memadani sih frame-nya yang udah gahar gini ya sama ini pedalnya pedal masih plastik jadi kalau bisa ya di upgrade aja jadi pakai yang aluminium yang lebih bagus kelebihannya kalau kelebihannya ya ini udah untuk harga segini dan saat sekarang juga saat memang lagi pandemi-pandemi orang beli sepeda maraknya orang beli sepeda ya ini udah bagus Oke sekian vlog hari ini jika bermanfaat share untuk temankan kamu untuk saudara kamu subscribe dan like ya kalau yang belum vlog berikutnya yang tentang sepeda akan masih panjang saya masih banyak sepeda-sepeda yang akan saya review yang bikin bikin sendiri kaki sendiri ngecat sendiri sampai yang unboxing kayak gini kayak gini ya eh jadi mohon maaf kalau ada kesalahan karena yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum selamat menikmati